Melanjutkan episode sebelumnya, seluruh kastil berguncang lagi dan lagi saat diserang menggunakan tangan atau senjata. Mereka semua menghancurkan halaman danau barat. Sejumlah besar pecahan batu berterbangan yang merusak beberapa jalan dan area pemukiman. Teriakan kesakitan terdengar, jumlah korban meningkat menjadi ribuan. Semua petarung level bintang ini memfokuskan serangan mereka ke kastil. Kastil ini jelas tidak diciptakan di bumi. Ini adalah kastil yang dapat diangkut yang dijual kepada orang kaya di alam semesta. Bacingan, wajah tau liwu menjadi semakin dingin. Anggota regu lainnya langsung muncul di sampingnya dan dia berkata, Kami tidak bisa menerobos, kita harus pergi dan menangkap istri dan saudara laki-laki Laufeng. Orang tua Laufeng dan dua anaknya ada di kastil. Mereka adalah anggota keluarga yang paling penting. Hanya dengan menangkap mereka, kita bisa mencapai efek terbesar. Wajah tau liwu menjadi semakin buruk. Kapten, bumi biasanya berjalan dengan sistem monogami. Jadi istrinya tetap penting baginya. Kata anggota pasukan. Kemudian, tulewu berkata, Segera tangkap istri dan saudara laki-lakinya. Anggota regu patuh dengan hormat. Sejumlah besar cahaya terbang menjauh. Hanya menyisakan kastil yang sangat rusak. Suara alarm bergema di kota Yangsu. Su Xin, cepat pergi ke markas bertahan hidup sekarang juga. Su Xin yang menerima pemberitahuan Laufeng dari helm sensor kesadarannya yang dibawanya setiap hari. Mengatur agar sebuah jet otomatis datang saat dia bersiap untuk terbang langsung ke markas pertahanan. Tiba-tiba jet tempur itu langsung terseret ke tanah saat masih di udara. Pintu kabin terbuka dan Su Xin melihat ke arah pasukan elit keluarga Nulansan. Nyonya Lau, ikutlah dengan kami. Komputer kuantum ini mengeluarkan suara elektronik. Salah satu anggota meraih tangan Su Xin dan langsung membawanya keluar. Pada saat ini, para pemimpin dari lima negara kuat bersama dengan Su Xin dan Lohua semuanya dibawa ke halaman rumput yang luas. Taulewu memandang ketujuh orang itu dan dia berkata, Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu kalian. Aku ingin bertanya kepada kalian. Aku yakin tidak ada dari kalian yang melupakan insiden binatang menelan. Ketujuh dari mereka mengangguk. Setelah itu, Taulewu berkata, Lalu di mana mayat binatang yang menelan itu? Kemudian dia memerintahkan, Rungsi, hipnotis mereka dan tanyai mereka. Jangan lupa, wanita dan pemuda itu jangan merusak ingatan mereka. Nanti aku masih membutuhkan mereka untuk menghubungi pemimpin bumi Lao Feng. Jangan khawatir, tersenyum kapten lain. Setelah beberapa lama, Taulewu berkata, Nyonya Lau, aku ingin anda segera memasuki jaringan semesta virtual. Aku akan menemanimu. Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus tahu bahwa banyak orang akan mati. Su Xin menarik nafas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Di alam semesta virtual, Taulewu membawa Su Xin ke sebuah kamar bar. Kemudian dia berkata, Hubungi Lao Feng, ingat, lakukan seperti yang aku katakan. Dalam beberapa saat, Lao Feng bersama Hong dan Dewa Petir muncul di layar, di depan mereka. Wajah dingin Lao Feng akhirnya mengeluarkan sedikit kebahagiaan. Su Xin, apakah kamu sampai di markas bertahan hidup? Kamu baik-baik saja. Kemudian Su Xin berkata, Aku baik-baik saja. Lao Feng, manusia dari regu alam semesta yang menyerbu rumah kita, menangkap Lao Hua. Dan kemudian menyuruhku memberitahu mereka, di mana mayat monster yang menelan itu. Jika aku tidak memberitahunya, mereka akan membunuh saudara Lao Hua. Apa yang harus aku lakukan? Lao Feng, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saudara Lao Hua akan mati. Kata Su Xin sangat terburu-buru. Untuk apa kamu minta ini? Mayat binatang menelan telah membusuk. Lao Feng mulai menjadi gugup, karena dia tahu Su Xin telah ditangkap. Sebuah gambar muncul di samping Su Xin. Lao Feng menatap pria itu. Kemudian Tu Lewu berkata, Jangan berbohong kepada kami. Tidak mungkin mayat monster yang menelan akan membusuk dalam waktu tiga tahun. Katakan padaku di mana itu. Jika kamu tidak memberitahuku, saudaramu bersama istrimu dan banyak orang lainnya akan kehilangan nyawanya. Lao Feng menatapnya, Apakah kamu dari keluarga Nulansan? Tu Lewu tertawa dan dia berkata, Apa hubungannya mereka dengan kita? Apakah kau bercanda? Berhenti membuang-buang waktu. Kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika kamu tidak memberitahuku dalam 10 detik, aku akan membunuh saudaramu terlebih dahulu. Lao Feng sangat marah dan dia berkata, Berhentilah memainkan permainan kanak-kanak ini. Bukankah kamu ingin tahu tentang mayat binatang bertanduk emas itu? Namun aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu. Aku mengerti. Tu Lewu menganggup. Lao Feng pun berkata, Kita akan bertukar orang dan mayat binatang bertanduk emas pada saat yang sama. Mayat binatang bertanduk emas sebenarnya tidak ada di bumi. Dia berada di planet tak berpunghuni yang membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapainya. Jadi tidak mungkin kamu menemukannya di bumi. Tu Lewu memujinya. Pintar, Tuhan pemimpin, aku mulai menghormatimu. Benar sekali, harta karun seperti itu memang perlu disembunyikan dengan baik. Katakan padaku di mana itu. Lao Feng pun menjawab, Jika aku memberitahumu sekarang dan kamu akhirnya membunuh semua orang, apa yang dapat aku lakukan? Tu Lewu hanya terdiam. Kemudian, Lao Feng melanjutkan, Kita akan bekerja sama. Pada saat itu, kamu akan melepaskan mereka. Dan aku akan memberitahumu lokasi yang tepat dari binatang bertanduk emas itu. Bukannya aku tidak bisa menghancurkan pasukanmu melalui mayat binatang bertanduk emas itu. Ejek Lao Feng. Tu Lewu tertawa. Pemimpin Lao Feng memang terus terang. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah itu, Lao Feng dengan cepat mengatur semuanya bersama dengan Tu Lewu dan kemudian mengakhiri panggilan. Dalam sekejap, Lao Feng menghubungi penjual pasar budak. Tuan Lao Feng, kamu bilang ingin aku mengangkut 100 budak bintang level 9 untuk diantar ke bintang bayalan dalam sehari. Satu hari terlalu singkat. Berhentilah membuang-buang waktu. Sampai berapa banyak yang kamu bisa bawa dalam sehari. Aku akan membayar harga penuh. Teriak Lao Feng. Kemudian, Wula menjawab, 8 budak dalam satu hari. Tuan Lao Feng, apakah benar-benar perlu terburu-buru? Jika paling banyak 8, maka lakukanlah secepatnya. Kata Lao Feng. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Wula, 12 jam kemudian, mereka mencapai bintang bayalan. Pesawat itu mendarat di dalam pangkalan gudang di depan sebuah kastil. Menguasai, para penjaga budak dengan hormat menunggu di depan markas. Lao Feng dengan cepat keluar dari pintu kabin. Dewa petir dan hong mengikuti di belakangnya. Setelah itu, kapten penjaga budak berkata, Logam yang dipesan guru telah tiba. Semuanya disimpan di gudang. Pemilik budak juga telah mengantarkan tiga budak. Lao Feng mengangguk. Logam yang dia pesan adalah kombinasi optimal yang dibutuhkan binatang bertanduk emas selama level bintang. Itu memungkinkan penggandaan kecepatan evolusi naik hingga 89 kali. Kapten penjaga budak menyaksikan Lao Feng bersama hong dan dia petir memasuki kastil. Kapten penjaga budak agak terkejut. Tuan biasanya tersenyum ketika dia datang. Namun, mengapa auranya begitu marah dan jahat kali ini? Saat ini, niat membunuh dan sisi buas Lao Feng tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Di dalam kastil bintang Bailan, mereka telah berada di sana selama 9 jam. Tepat pada saat itu, 5 budak bintang level 9 akhirnya dikirim. Kemudian, Dewa Petir berkata, Kakak ketiga, kamu membawa budak itu kembali ke bumi sendirian. Bukankah kamu membutuhkan kami bersamamu? Setelah itu, Lao Feng menjawab, Kakak pertama dan kedua, pertempuran kali ini mengandalkan budak bintang level 9. Kita tidak punya cara untuk campur tangan sama sekali. Sebenarnya, aku juga tidak perlu pergi sama sekali. Hong dan Dewa Petir mengerti, ini adalah pertarungan antara bintang level 9. Di antara mereka berdua, yang satunya adalah bintang level 1, sedangkan lainnya hanya penjelajah bintang level 9. Pergi bersama mereka sama saja dengan bunuh diri. Setelah itu, Dewa Petir berkata, Kakak ketiga, kamu harus berhati-hati. Jangan berlebihan, Hong mengingatkan. Lao Feng mengangguk, aku akan pergi dulu. Sejak dia mengetahui tentang istri dan adik laki-lakinya yang ditangkap, dia telah kehilangan semua rasa menahan diri. Itu hanya karena dia harus menunggu delapan budak yang dia tahan sampai sekarang. Di pintu masuk kastil, Hong dan Dewa Petir menyaksikan Lao Feng membawa delapan budak tingkat bintang level 9, dan langsung mengambil pesawat, menghilang ke langit. Setelah itu, Dewa Petir berkata, Saudaraku, apakah kamu tidak merasa sangat buruk? Sedikit, Hong mengangkat kepalanya, melihat ke arah pesawat itu menghilang. Dewa Petir pun berkata, Aku juga merasa tidak enak sebelumnya. Tidak peduli tingkat bahaya yang kita temui. Kita berdua masih bisa bertarung. Namun kali ini, dari awal sampai akhir, kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Benar-benar perasaannya mengerikan. Hong mengangguk. Selama beberapa dekade, semuanya menjadi puncak kekuatan dan elit bumi. Mereka selalu bisa bertarung habis-habisan dan memberikan segalanya. Namun kali ini, krisis yang ditimbulkan oleh keluarga Nulansan, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk membantu sama sekali. Kekuatan kita terlalu lemah, kata Hong dengan serius. Setelah itu, Dewa Petir menjawab, Bukan hanya kita yang terlalu lemah, bahkan kekuatan saudara ketiga terlalu lemah. Saat ini kita mengandalkan kekuatan uang. Hong berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo pergi ke alam semesta virtual. Di dalam jaringan alam semesta virtual, Hong dan Dewa Petir duduk di sebuah restoran. Hong mengandalkan komputer kuantumnya untuk mencari data. Bagaimana hasilnya? Dewa Petir bertanya. Setelah itu, Hong menjawab, Aku telah menemukannya, tempat yang sangat cocok bagi para pejuang untuk berlatih. Tetapi tempat ini harganya sangat tinggi. Loh Feng memberi kita masing-masing 500 juta dolar ganwu, itu pasti sudah cukup, kata Dewa Petir. Hong mengangguk dan dia berkata, Namun saat kita tumbuh lebih kuat, bahkan 500 juta dolar ganwu akan habis. Dewa Petir pun berkata, Apa nama tempat itu? Nama tempat itu, Ladang Pembantaian. Hong perlahan menjelaskan kepada Dewa Petir. Setelah Hong selesai menjelaskan, mereka berdua langsung menuju ke tempat itu. Pada saat ini, Hong dan Dewa Petir telah sampai di ladang pembantaian, dan memasuki aula besar. Namun tidak terlalu banyak orang di dalamnya. Ketika Hong dan Dewa Petir masuk, ada tiga pria berjalan di samping mereka. Di dada kiri ketiga pria itu, terdapat gambar mendali gelombang merah, dan gambar planet. Tentara bayaran semesta level 1, Hong dan Dewa Petir saling memandang. Kemudian Hong berkata, Mereka membicarakan tentang Tuhan Sektor. Aku juga mendengar Tuhan Sektor mampu menciptakan dunia lain. Hong dan Dewa Petir kemudian memulai hari-hari mereka di ladang pembantaian untuk berlatih. Setelah sekitar 8 jam perjalanan alam semesta, pesawat Lofeng akhirnya telah sampai di bumi. Sekarang, Lofeng dan 8 budak tegat bintang level 9 sedang berada di dalam hutan belantara. Mulai sekarang, kalian tidak boleh lebih dari 100 meter dariku. Lofeng berkata menggunakan bahasa alam semesta. 8 budak menjawab dengan hormat. Babata, masuki seluruh jaringan satelit planet melalui sistem pengawasan negara. Cari jejak sampah itu dari keluarga nulansan. Lofeng memberi perintah. Di alam liar, Lofeng dan 8 budak lainnya menunggu dengan sabar. Lofeng, sampah itu pasti menyembunyikan sinyalnya. Dan mereka menggunakan sistem penyamaran. Jadi, sistem pengawasan negara tidak dapat mendeteksi mereka. Babata jelas tidak puas. Apa yang salah? Lofeng mendengarkan dengan seksama. Kemudian, Babata menjelaskan, Aku menyadari bahwa ada sistem AI yang telah meretas jaringan satelit bumi. Tingkat AI ini mungkin sesuai dengan AI tingkat dasar. Ia telah memasuki jaringan bumi. Titik masuknya adalah Amerika Selatan, Kota Markas, Brasilia. Amerika Selatan, Lofeng sedikit senyum dingin. Pesawat muncul di udara. Pintu kabin terbuka secara otomatis. Ayo pergi sekarang. Lofeng memerintahkan. 8 budak besar mengikutinya. Pesawat Lofeng secara alami memiliki sistem dan kemampuan penyamaran sinyal sendiri. Karena Babata, pesawat itu dapat menyamarkan dirinya. Di dalam kabin, Lofeng menatap dingin ke 8 budak itu. Ingat, tidak ada yang meninggalkan lebih dari 100 meter dariku. Dimengerti, 8 budak besar itu menjawab. Setelah itu, Babata berkata, Itu adalah villa di depan. Lofeng dan 8 budak besar melayang di udara. Babata, Sudahkah kamu memeriksa situasi di dalam? Lofeng bertanya. Kemudian, Babata menjawab, Radius sistem pemindahanku adalah 2000 km. Ini sebenarnya diambil dari pesawat planet Yunmo. Lihatlah, keluarga Nulanshan memiliki total 60 orang. Yang ditangkap oleh mereka adalah pemimpin dari 5 negara besar bersama dengan istri Mususin dan adik laki-lakimu Lohua. Setelah itu, Lofeng berkata, Mulai sekarang, aku akan memberikan pesan pada kalian melalui jam kuantum ini. Kalian semua harus ekstra hati-hati. Dimengerti guru, 8 budak itu menjawab dengan hormat. Ayo pergi sekarang. Lofeng memberi perintah melalui Babata ke komputer kuantum mereka. 8 budak itu bahkan tidak menjawab dan langsung mengikuti Lofeng ke vila. Kalian berempat akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Bersiaplah untuk perintah. Lofeng memerintahkannya. Keempatnya mengangguk, tidak berani bersuara. Sisanya akan mengikutiku, kata Lofeng. Lofeng dan 4 lainnya diam-diam memasuki vila besar. Untungnya, dengan pemindahan dan pengawasan Babata, posisi dan gerakan siapapun berada dalam gegamannya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat waspada. Bahkan detak jantung bisa membangkitkan kecurigaan dan perhatian mereka. Di dalam vila, di sebuah kamar mewah, ada dua petarung bintang level 9 yang berjaga. Di dalam ruangan, Tulewu duduk bersila. Saat ini, di alam semesta virtual, melaporkan situasi kepada kepala keluarga. Setelah itu, Tulewu berkata, Kepala Leluhur, saat ini, Rongsi memimpin tim kecil dan saat ini sedang menuju tujuan. Aku perkirakan mereka akan mencapai 15 hari kemudian. Setelah itu, Nulansan berkata, Baiklah, bukankah saat ini kamu memiliki posisi kapten yang hebat? Ya, Kepala Leluhur, Tulewu berkata dengan hormat. Kemudian, Nulansan melanjutkan, ketika masalah ini selesai, kamu akan dipromosikan menjadi komandan dan dianugerahi mendali keluarga. Tulewu tampak senang dan bersemangat, menjawab dengan lantang, Baik, Kepala Leluhur, di bumi, berhati-hatilah dengan para pemimpin dan Sandra yang ditangkap. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Nulansan memperingatinya. Tulewu pun menjawab, Kepala Leluhur, pasti tidak akan ada yang mengganggu rencanaku. Aku jawabin dengan hidupku. Nulansan sedikit mengangguk. Dia puas dengan cara bawahannya menangani masalah dengan serius. Di tempat lain, Babata berkata, Lofeng, di depanmu adalah tempat mereka menahan para pemimpin dari lima negara besar dan susin bersama Lohua. Saat ini, kita tidak bisa lebih dekat lagi. Lofeng tidak punya pilihan selain mendekat secara bertahap. Tempat tawanan dijaga oleh dua penjaga bintang level 9, Babata memperingatinya. Pikiran Lofeng bergerak, rotan Mystic Cloud dengan cepat menutupi wajahnya. Kemudian, Lofeng memerintahkan, Sekarang, aku meminta kalian semua untuk menjakau dalam jarak 150 meter dari ruangan itu dengan kecepatan tinggi. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menangkap para penjaga semesta. Dua lainnya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang. Keempat budak itu mengangguk. Lofeng melihat ke gedung di depannya. Ayo lakukan sekarang. Empat budak hebat dan Lofeng dengan cepat menuju ke vila. Di dalam ruangan, susin bersama Lohua dan para pemimpin dari lima negara terbesar ditempatkan di berbagai sudut ruangan. Seorang penjaga berkata, Apa yang kalian lihat? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tembok itu meledak dengan keras. Seorang pria bertubuh besar dan kuat dengan kepala singa bergegas masuk. Segera mencapai tepat di depan penjaga. Karena itu terlalu cepat, lebih cepat dari kecepatan suara berkali-kali. Saat kedua penjaga merasakan aura yang kuat, keempat budak hanya memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Setelah itu, mereka segera bertempur. Kemudian, Lohfeng mengandalkan 7 rotan Mystic Cloud untuk membungkus 7 sandera. Lohfeng memerintahkan, tangkap mereka segera. Seluruh villa tiba-tiba bergemburu dan meledak menjadi kekacauan. Dengan mata telanjang, orang hanya bisa melihat gelombang menyebar ke segala arah. Seketika, itu meratakan villa sepenuhnya. Tangkap orang berlapis baju merah itu. Tulewu menjadi seperti kilat, bergegas menuju langit. Tiba-tiba, sebuah pesawat alam semesta muncul. Pintu kabin terbuka. Lohfeng bersama dengan ketujuh sandera dengan cepat memasuki kabin. Pesawat alam semesta segera menghilang. Pancing mereka menuju samudera pasifik. Ini koordinatnya. Pada saat yang sama, Lohfeng mengirimkan pesan ke 8 budak yang hebat. Di dalam pesawat, armor Mystic Lord dengan cepat ditarik kembali, memperlihatkan wajah Lohfeng. Para pemimpin negara semua tampak terkejut pada orang di depan mereka, diikuti dengan ekspresi kegembiraan. Di samping mereka, Susin dan Lohua tampak lebih bahagia. Susin bergegas memeluk Lohfeng. Aku takut tidak akan pernah bisa melihatmu lagi, dan aku tidak akan pernah melihat Pingping dan Hai kecil. Sayang, sekarang tidak akan terjadi apa-apa lagi. Lohfeng berkata dengan lembut. Mereka berpelukan beberapa saat. Setelah itu, Lohfeng berkata, Perhatian semua, aku masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Aku meminta kalian semua untuk menunggu di pesawat semesta. Untuk saat ini, sangat aman di dalam sini. Kakak, berhati-hatilah. Lohua berkata, Lohfeng tertawa sebelum dengan lembut mencubit pipi wajah kecil istrinya. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat pergi terbang keluar kabin. Di atas samudera pasifik, Lohfeng mengangkat kepalanya untuk melihat pesawat alam semesta menghilang keperbatasan langit. Sudah waktunya untuk benar-benar bertarung. Sampah dari keluarga Nulanshan, mereka benar-benar menganggap bumi sebagai halaman belakang mereka. Bermain dengan apapun mereka yang inginkan. Lohfeng melayang di udara, menatap jauh ke arah Amerika Selatan, dan dengan cepat dia masuk ke dasar laut. Di dalam dunia internal Lohfeng, binatang bertanduk emas yang awalnya menempat tanah logam tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Lohfeng muncul di dalam tubuhnya. Ketika Lohfeng muncul, energi benar-benar bereaksi seolah-olah telah menemukan anaknya sendiri, dan langsung membungkus dirinya di sekitar Lohfeng, tidak menyakiti sama sekali. Kemudian, Bapak Taha berkata di pikirannya, Lohfeng, nanti bunuh saja sesuka hatimu. Rekaman atau gambar apapun dari seluruh peristiwa laut ini akan segera dihapus. Santai saja, tidak ada yang akan menemukanmu. Pada saat ini, tim elit kecil keluarga Nulansen yang sangat marah dengan gila-gilaan mengejar budak tingkat bintang level 9. Pertarungan jarak dekat mereka yang haus darah meluas hingga puluhan ribu kilometer. Setelah beberapa menit bertarung, mereka bergegas ke tempat Lohfeng menyembunyikan dirinya. Bacingan, Tulewu meraung dalam amarahnya. Kejar dia dan bunuh dia. Prajurit itu berhasil membunuh salah satu prajurit bintang level 9 Lohfeng. Tidak ada satu pun dari kalian yang bisa kabur. Mata Tulewu melotot. 15 prajurit bintang level 9 mengejar 7 prajurit bintang level 9 milik Lohfeng. Dan tepat ketika Tulewu dan sekelompok prajuritnya baru saja terbang, tiba-tiba laut meledak seketika makhluk hitam besar muncul dari dasar laut. Secara bertahap menampilkan bilah tajam, sosok seperti gunung besar muncul. Mengapa aku merasa itu mirip dengan binatang yang menelan? Sekelompok anggota melihat dengan cermat. Pada saat ini, 27 prajurit bintang level 7 akhirnya menyusul. binatang besar ini akhirnya keluar dari permukaan laut. Di bawah sinar matahari, pantulannya sangat menyilaukan. Itu adalah binatang yang menelan, cepat beritahu kapten. Salah satu anggota berteriak dengan keras. Kelompok elit anggota nulansan tidak ada yang merasa takut. Sebaliknya, mereka semua berteriak kegirangan. Tulewu dan 15 penjaga nulansan lainnya masih mengejar. Komputer kuantum di lengannya bergetar. Kapten, makhluk yang menelan masih hidup. Suara bersemangat bergemak. Secara bersamaan, layar muncul dengan rekaman binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul dari dasar laut. Mata Tulewu menatap lebar. Pemandangan dari komputer kuantum membuat hati dan jiwanya bergetar. Ini adalah binatang bertanduk emas yang masih bayi. Tulewu memiliki perasaan kagum. Binatang bertanduk emas adalah kehadiran kekuatan yang sebenarnya. Dengan kekuatan penuhnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh planet. Ini adalah binatang bertanduk emas elit. Eksistensi puncak dari tuan sektor. Cepat tangkap dia. Tulewu mengamuk. Binatang bertanduk emas melihat mati di depannya. Kelompok prajurit bintang level 8 matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekor bersisik yang mengguncang bumi dengan kecepatan menyapu udara. Menuju ke arah 18 prajurit bintang level 8. Darah segar berserakan dengan tubuh terlempar kemana-mana. Empat sisanya lumpuh atau rusak parah. Anggota lainnya ketakutan sampai berkeringat dingin. Masing-masing menjadi seperti ular petir dengan gerakan sulit dilacak dan ditangkap. Pertahanan sisiknya terlalu kuat. Seorang anggota berteriak dengan keras. Tubuhnya langsung terpotong oleh cakar yang tajam dan sangat cepat. Darah segar mengalir kemana-mana. Melarikan diri itu terlalu kuat. Ekor bersisik itu berayun dengan keras seperti cambuk yang tiba-tiba menghantam melewati tiga anggota. Pada saat ini 18 prajurit bintang level 8 semuanya terbunuh. Cepat kabur prajurit bintang level 7 semuanya tertekan dan panik. Pada saat ini mata binatang bertanduk emas memiliki rasa haus darah dan kegilaan. Dia membuka mulutnya. Dengan cepat energi tak berbentuk sepenuhnya mengelilingi prajurit bintang level 7. Secara bertahap menyusut dan terbang mulut binatang bertanduk emas. Teknik menelan adalah kemampuan alami yang digunakan untuk pelatihan menelan sejumlah besar logam di dunia internal. Binatang bertanduk emas itu melihat lebih dari 10 berkas cahaya yang terbang dengan cepat di atasnya. Dia segera bergegas kembali ke dasar laut hanya menyisakan kabur darah yang telah membunuh di sekitarnya.